Alhamdulillah Adalah nikmat Hujan yang Allah turunkan Maka Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menjadikan Hujan ini Sebagai hujan yang bermanfaat Allahumma amin InsyaAllah pada malam hari ini Kita akan melanjutkan Pembahasan kita masih di dalam Pembacaan kitab al-wajiz Fifiqh sunnah wal kitab al-aziz Karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ca'an Di mana kita masih Di dalam kitab al-tahara Masuk ke dalam pembahasan Tentang Mayustahabullahul wudu Yaitu Hal-hal yang Dianjurkan, disudahkan untuk Berwudu Di mana kita sudah membaca Kemarin Lima, ya lima keadaan yang dianjurkan Untuk berwudu Di antaranya kemana Yang pertama adalah Ketika Zikrullah Menyebut Tama Allah Subhanahu wa ca'ana Kemudian yang kedua adalah An-naum Tidur Ya Kemudian Yang ketiga adalah Al-junub Ketika junub Orang yang junub Ketika mau makan Atau mau minum Atau mau tidur Atau mengulangi hubungannya Maka dianjurkan untuk berwudu Kemudian yang keempat Dianjurkan untuk berwudu Sebelum mandi besar Ya Sebelum mandi besar Kemudian yang kelima kemarin Yaitu ketika Memakan makanan yang disentuh oleh api Makanan-makanan yang dibakar Maka disini kita akan masuk ke Keadaan yang keenam Yang dianjurkan untuk berwudu Yang keenam yaitu Likul disolatin Setiap kali mau melaksanakan sholat Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat Dianjurkan untuk berwudu Meskipun kita masih punya wudu Jadi misalnya sekarang kita masih punya wudu Ketika maghrib Nanti ketika masuk waktu isya Kita pengen wudu lagi Gak apa-apa Bahkan ini dianjurkan Dari ini apa Li hadisi buraidah Radiyallahu anhu kan Dan ini adalah Berdasarkan hadis dari buraidah Semoga Allah subhanahu wa ca'ala Merida beliau Berkata Karena Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Yata waddau inda kulli sholatin Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa sallam Senantiasa berwudu Setiap kali mau sholat Jadi memang kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kebiasaan beliau adalah Setiap mau sholat beliau Berwudu Meskipun masih punya wudu Falamma kana yaumal fathi Namun ketika pada hari Fathu mekkah Tawadu'a wa masaha ala khufaihi Beliau berwudu Kemudian membasuh diatas kedua khuf beliau Wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Wa salawati bi wudu'in wahidin Dan beliau melaksanakan beberapa sholat Dengan satu wudu Ini di luar apa? Di luar kebiasaan beliau Ketika fathi mekkah Beliau melaksanakan beberapa sholat Hanya dengan satu wudu Tidak memperbarai wudu beliau Maka ketika melihat hal ini Sahabat Umar bin Khattab Beliau pun bertanya Ya Rasulullah Inna ka fa'alta shay'an lam takun ta'fa'aluh Wahai Rasulullah Sesungguhnya engkau Telah melakukan pada hari ini Suatu hal yang Enggak biasanya engkau lakukan Belum pernah engkau lakukan Ya itu apa? Sholat beberapa kali Dengan satu wudu Fakol maka Nabi SAW pun menjawab Amdan fa'altuhu ya Umar Sengajakan bangsa yang melakukannya Wahai Umar Untuk mengajarkan kepada umat beliau Bahwasannya kalau masih punya wudu Masih boleh untuk sholat selanjutnya Engkau mesti harus berwudu Berwudu lagi Ya maka disini menunjukkan bahwasannya Kebiasaan Nabi SAW adalah Mengulangi wudu Ya setiap kali mau Mau sholat Ya setiap kali mau Sholat berwudu lagi Maka ini akan menambah pahala Nurun ala nur Ya menambah pahala Pahala seseorang Namun kalau seseorang Ya misalnya dia sudah berwudu Masih punya wudu Masih suci belum batal Kemudian ya ingin melaksanakan sholat lagi Boleh Ya Seperti ini maghrib Kita masih punya wudu Nanti isyak kita Tidak berwudu lagi Boleh Sebagaimana juga pernah Dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW Hadis tadi Hadis yang sahih Diriwayatkan oleh Diriwayatkan oleh Muslim Abu Dawud Terimizi An-Nasai Ya di dalam Sunan-sunan mereka Kemudian selanjutnya Yang ketujuh Dianjurkan untuk berwudu Indah kulli hadathin Setiap kali batal Setiap kali seseorang Batal Wudunya Maka dianjurkan untuk Langsung memperbarui Wudunya Ya Untuk menjaga terus Dalam keadaan Suci Hal ini berdasarkan Hadis Juga dari Sahabat Muraidah Radiyallahu ta'ala'ahu Beliau berkata Asbaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yauman Pada suatu pagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang masuk Di pagi tersebut Fada'a Bilalan Kemudian beliau Di pagi hari itu Memanggil Sahabat Bilal Panggil Wahai Bilal Ya Fakal Kemudian Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam pun bertanya Ya Bilal Bima sabak Tani ilal Jannah Wahai Bilal Dengan amalan Apa sih Kamu kok bisa Mendahuluiku Menuju surga Ini Dakhaltul Barihatal Jannah Sesungguhnya Semalam Saya Masuk Kedalam Surga Fasami Tu Khos Khosyataka Amami Dan ketika Aku di dalam Surga Aku mendengar Suara Sendalmu Ada di hadapanku Ya Jadi orangnya Masih di dunia Sendalnya Sudah di mana Sudah di surga Ya Artinya menunjukkan Orangnya juga tinggal Nyusul aja Ya Fakala Bilal Maka Bilal Pun berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Adhan tu Khattu Illa Salaitu Rokatain Wai Rasulullah Tidak aku Memandangkan Adhan Sekalipun Maka Pasti aku Salat setelahnya Dua Rokat Ya Artinya Salat Kobliyah Memang Dalam setiap Salat Ya Ada Kobliyahnya Ya Berdasarkan Keumuman Hadis Nabi Salah Salam Ya Bainakul Li Adhanaini Salatun Di antara Setiap Dua Adhan Itu ada Salat Nanti antara Adhan dan Komah Ada Salat Ya Di antara Setiap Adhan Dua Adhan Ada Ada Salat Lima Nisaat Bagi siapa Yang ingin Ya Ini Salat apa Salat Kobliyah Kemudian Kata Bilal Ya Ma Adhan Tukatu Illa Salaitu Rokataini Tidak Aku Mengumunakan Adhan Sekalipun Melainkan Aku Pasti Salat Dua Rokat Dan Tidak Aku Terkena Hadat Ya Sekalipun Artinya Kalau Aku Batal Melainkan Aku Pasti Berhudu Ya Ketika Aku Batal Tersebut Setiap Batal Apa Berhudu Ya Fakal Rasul Rasul Sallallahu Sallallahu Maka Maka Nabi Sallallahu 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 Bersabda Lihada Memang Gara-gara Inilah Ya Inilah Amalan Yang Yang Membuat Sendalnya Sudah Sudah Berada Di surga Ya Adis ini Sahih Diriwet Kalim Terimizi Abu Dawud Di dalam Sunan-sunan Mereka Mereka Berdua Oleh karena Itu Dianjurkan Bapak-Ibu Sekalian Ketika Kita Batal Wuduknya Baik Itu Karena Buang Air Kecil Atau Buang Air Besar Atau Buang Angin Ya Ataupun Pembatal-pembatal Lainnya Maka Dianjurkan Bagi Kita Untuk Segera Memperbaharui Wuduk Ya Dimanapun Itu Silahkan Ya Habis Makan Misalnya Batal Langsung Berwuduk Ya Ketika Sedang Di kantor Batal Berwuduk Ya Diantara Keutamanya Kata Nabi Sallallahu Sallam Tidaklah Seseorang Selalu Menjaga Wuduknya Melainkan Dia Pasti Adalah Seorang Mumin Ya Artinya Apa Artinya Dia Pasti Akan Masuk Kedalam Kedalam Surga Ya Maka Ini adalah Yang Dianjurkan Untuk Menjaga Wuduk Setiap Kali Setiap Kali Batal Selanjutnya Yang Kedelapan Dianjurkan Berwuduk Minal Koi Setelah Muntah Ya Dianjurkan Untuk Berwuduk Setelah Seseorang Muntah Hal Hal ini Berdasarkan Hadis Dari Ma'dan Ibn Abi Talhah Dari Abi Derda Anna Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Ka'a Fa'aftara Fatawadda'a Bahasanya Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Pernah Muntah Maka Beliau Pun Berbuka Kemudian Beliau Pun Berwuduk Ya Jadi Ketika Beliau Muntah Beliau Berbuka Beliau Kemudian Berwuduk Apakah Muntah Ini Pembatal Puasa Ya Maka Jawabnya Adalah Tidak Membatalkan Puasa Kecuali Kalau Sengaja Muntah Ya Kata Nabi Salah Sallam Darah Al-Qai Barang Siapa Yang Muntah Tidak Sengaja Ya Sakit Dan sebagainya Maka Dia tetap Bisa Melaksanakan Puasanya Namun Sebaliknya Barang Siapa Yang Sengaja Muntah Maka Dia Harus Harus Mengkodoknya Batal Puasanya Dan Harus Menggantinya Di Hari Yang Yang Lain Ada Pun Disini Nabi Salah Salam Beliau Muntah Kemudian Berbuka Ya Mungkin Beliau Tidak Gak Enak Badan Dan Sebagainya Maka Beliau pun Berbuka Dengan Pilihan Beliau Muntah Kemudian Beliau Berbuka Kemudian Beliau Berbudu Maka Kemudian Perawi Hadis ini Yaitu Ma'adan Ibn Nabi Tolha Beliau Mengatakan Falakitu Thauban Fimasjidi Dimashk Saya Bertemu Dengan Sahabat Yang Lain Yaitu Thauban Di Masjid Damaskus Fadakartu Dhalikalah Maka Aku pun Menyebutkan Hadisnya Abu Dada Tadi Ya Nabi Salah Salam Muntah Kemudian Beliau Berbuka Kemudian Berbudu Ya Maka Thauban Pun Berkata Sodak Benar Ya Apa yang Disampaikan Oleh Sahabat Abu Dada Itu Benar Akulah Yang Menuangkan Air Wudu Untuk Beliau Ya Jadi Benar Apa yang Diucapkan Lai Abu Dada Pernah Nabi Salam Muntah Terus Berbudu Ya Saya Yang Menuangkan Air Wudunya Ya Ini Menunjukkan Ya Bahwasanya Barang Siapa Yang Muntah Maka Dianjurkan Untuk Apa Berbudu Sebagaimana Rasul Sallallahu Sallam Pernah Ketika Beliau Muntah Beliau Pun Berbudu Ya Namun Muntah Bukanlah Pembatal Pembatal Wudu Ya Karena Nabi Sallallahu Sallam Tidak Pernah Menyebutkan Bahwasanya Muntah Adalah Membatalkan Wudu Ya Beliau Hanya Pernah Ketika Muntah Kemudian Berbudu Maka Ini Bukan Berarti Muntah Adalah Pembatal Namun Dianjurkan Ketika Muntah Untuk Apa Berbudu Ya Hadis Ini Adalah Hadis Yang Diriwetkan Alimam Tirmizi Dan Alimam Abu Daud Selanjutnya Yang Kesembilan Di Antara Keadaan Yang Dianjurkan Untuk Berbudu Ya Min Hamlil Mayyid Setelah Mengangkut Jenazah Ya Setelah Mengangkut Jenazah Hal ini Berdasarkan Sabda Nabi Alayhi Salatu Wassalam Man Ghassala Mayyitan Falyaktasil Barang Siapa Yang Memandikan Jenazah Maka Hendaknya Dia Mandi Waman Hamalahu Falyatawadda Dan Barang Siapa Yang Mengangkut Jenazah Hendaknya Dia Berbudu Ya Adis Ini Sayyid Diriwetkan Ibn Ibn Alim Maka Disini Perintah Nabi Sallallahu Sallam Disini Bukan Bersifat Kewajiban Ya Meskipun Secara Tampak Iya Ya Kan Karena Disitu Ada Perintah Barang Siapa Yang Memandikan Jenazah Hendaknya Dia Mandi Perintah Dan Barang Siapa Yang Angkut Jenazah Maka Hendaknya Dia Berbudu Disitu Ada Lamul Amr Fal Yata Wadda Namun Zahir Perintah Tersebut Memang Tampaknya Seperti Kewajiban Dan Memang Hukum Asalnya Perintah Adalah Lilwujuk Untuk Untuk Mewajibkan Akan Tetapi Disini Disebutkan Di dalam Ketatan Kaki Wa Namun Kita Tidak Mengatakan Hukum Hukum Yang Wajib Kenapa Karena Ada Hadis Yang Lain Yaitu Hadis Ibn Abbas Bahwasannya Nabi S.A.W. Pernah Bersabda Tidak Ada Kewajiban Apabila Kalian Memandikan Jenazah Jenazah Kalian Agar Kalian Untuk Mandi Setelah Jelas Kata Nabi S.A.W. Laisa Alaikum Tidak Ada Kewajiban Mandi Bagi Orang Yang Memandikan Jenazah Karena Jenazah Jenazah Kalian Itu Bukanlah Najis Suci Cuma Memang Dianjurkan Untuk Dimandikan Karena Jenazah Jenazah Kalian Itu Bukan Najis Cukuplah Kalian Mencuci Tangan Tangan Kalian Maka Itu Sudah Sudah Cukup Tidak Perlu Mandi Nah Kemudian Bagaimana Perintah Mandi Disini Barang Siapa Yang Memandikan Hendaknya Dia Mandi Barang Siapa Yang Mengangkut Dia Hendaknya Berbudu Maka Perintah Disini Bersifat Istihbar Bersifat Nadep Anjuran Saja Bukan Naba Bukan Kewajiban Maka Disini Penulis Memasukkan Poin Yang Kesembilan Keadaan Yang Dianjurkan Untuk Berbudu Adalah Ketika Setelah Seseorang Memikul Jenazah Jadi Ini Ini Adalah Empat Keadaan Sisanya Yang Dianjurkan Bagi Seseorang Untuk Berbudu Selanjutnya Kita Masuk Kedalam Bab Yang Baru Yaitu Almashu Alal Khufa Ini Membasuh Dua Khuf Membasuh Dua Khuf Yang Dimasuk Dengan Khuf Adalah Sepatu Yang Terbuat Dari Kulit Yang Menutupi Kedua Mata Kaki Jadi Dia Menutupi Dua Mata Sampai Atas Begitu Karena Ada Sepatu Yang Hanya Sebatas Mata Kaki Ada Sendal Yang Tidak Menutup Mata Kaki Namun Yang Dimasuk Dengan Khuf Adalah Sepatu Yang Menutup Dua Mata Kaki Sepatu Apa Namanya Sepatu Jenggel Sepatu Jenggel Jadi Disyariatkan Untuk Apa Membasuh Di Atas Kedua Hukuf Seperti Apakah Syariat Ini Di Dalam Syarah Sahih Muslim Beliau Memiliki Kitab Yaitu Syarah Sahih Muslim Beliau Mengatakan Telah Sepakat Para Ulama Yang Kompeten Yang Diambil Ucapannya Dalam Masalah Ijma' Tentang Bolehnya Membasuh Di Atas Kedua Khuf Baik Ketika Sedang Safar Maupun Ketika Sedang Mukim Jadi Apa Ini Dinukil Ijma' Oleh Alimam An-Nawis Sepakat Para Ulama Seluruhnya Bahwasannya Boleh Ketika Berwudu Itu Tidak Perlu Mencopot Sepatu Tetap Dipakai Sepatunya Cukup Dibasuh Saja Ya Baik Karena Dia Sedang Butuh Ataupun Yang Lainnya Ya Pokoknya Boleh Gitu Hatta Yajuz Lilmar Atil Mulazimati Baitaha Bahkan Boleh Juga Dilakukan Oleh Seorang Wanita Yang Tinggal Di Rumahnya Jadi Seorang Wanita Yang Memakai Khuf Ya Juga Diperbolehkan Untuk Membasuh Diatas Sepatunya Tersebut Dan Meskipun Dalam Keadaan Waktu Yang Dia Sedang Tidak Berjalanan Wa Inna Ma Ankarat Hush Siyah Wal Khawarij Akan Tetapi Syariat Ini Diingkari Orang Siyah Dan Orang Orang Khawarij Ya Makanya Sampai Imam Ahmad Mencantumkan Membasuh Diatas Kedua Khuf Ini Di Dalam Usul Sunnah Pokok Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Padahal Ini Masalah Fikih Yang Masalah Fikih Termasuk Masalah Cabang Yang Kita Harus Berlapang Dada Ketika Terjadi Perbedaan Pendapat Yang Berdasarkan Dari Namun Dalam Masalah Ini Imam Ahmad Mencantumkan Masalah Di Dalam Kitab Sunnah Dan Kami Al-Sunnah Wal-Jamaah Berpendapat Bolehnya Membasuh Diatas Kedua Khuf Sampai Dimasukkan Kedalam Pokok Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Kenapa Karena Orang-orang Syiah Dan Khawarij Mereka Menentang Hal ini Mengingkari Syariat Membasuh Diatas Kedua Khuf Ini Dan Menjadi Ciri khas Mereka Dan Ini Menjadi Ciri khas Al-Sunnah Al-Sunnah Wal-Jamaah Melihat Boleh Untuk Membasuh Diatas Kedua Khuf Karena Dalunnya Demikian Banyaknya Ada Orang-orang Syiah Dan Khawarij Mereka Mengingkari Hal tersebut Dan Penyelesihan Yang Dilakukan Oleh Sekte Syiah Maupun Khawarij Ini Ini Tidak Dianggap Oleh Para Ulama Karena Sebagian Mereka Sudah Keluar Dari Islam Makanya Kata Imam An-Nawawi Pendapat Mereka Yang Berbeda Ini Tidak Dianggap Karena Jelas Para Ulama Ia Telah Sepakat Telah Ijma Berkata Al-Imam Al-Asal Al-Basri Rahimah Allah Telah Mengabarkan Kepadaku 70 Orang Dari Para Sahabat Rasul Bukan Hanya Satu Bukan Hanya Dua Bukan Hanya Tiga Tapi 70 Orang Dari Sahabat Sahabat Nabi Mereka Mengabarkan Kepada Al-Asal 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 An-Nawawi Sallallahu Sallallahu Beliau Sampai 70 Sahabat Semuanya Sepakat Beliau Sendiri Pernah Membasu Di Atas Dua Huf Wa'ah Sanamayuh Tajubihi Dan Dalil Yang Paling Baik Yang Paling Kuat Yang Dijadikan Sebagai Hujah Dalam Masalah Ini Lijawazil Masih Tentang Bolehnya Membasu Di Atas Sepatu Yaitu Hadis Marawah Muslim Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Di Dalam Sahih Beliau An-Ilamash An-Ibrahim An-Hamam Qal Bala Jarirun Thumma Tawaddo'a Wa Masalah Ala Kufayh Pernah Sahabat Jarir Beliau Kencing Sahabat Jarir Ini Pipis Kemudian Setelah Kencing Dia Berbudu Dan Ketika Berbudu Sahabat Jarir Ini Membasu Di Atas Kedua Kedua Kuf Beliau Ini Tidak Dicopot Sepatunya Tidak Dicuci Tidak Beliau Tetap Pakai Sepatu Dibasuh Saja Sepatunya Fakil Maka Ditanya Taf Aluhada Kenapa Kok Kamu Melakukan Hal Ini Kok Sepatunya Tidak Dicopot Kenapa Wudunya Pakai Sepatu Fakil Maka Beliau Menjawab Naam Ya Memang Ra'itu Rasulullah Sallallahu 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 Kemudian Beliau Berbudu Juga Dan Beliau Membasuh Di atas Kedua Sepatu Beliau Sama Seperti Yang Saya Lakukan Sahabat Itu Pak Kalau Ditanya Tentang Hukum Tentang Syariat Pasti Langsung Dulu Saya Pernah Lihat Rasul Sallallahu Dulu Rasul Pernah Bersabda Begitu Pula Kita Dalam Beragama Bukan Menurut Saya Tapi Ini Baik Bukan Begitu Lihat Para Sahabat Nabi Semua Hadis Coba Lihat Pak Ketika Ditanya Ini Apa Hukumnya Dulu Rasul Sallallahu Dulu Saya Juga Pernah Bertanya Jawabannya Begini Selalu Disandarkan Kepada Wahyu Kepada Dalil Bukan Dengan Akal Dengan Akal Semata Inilah Agama Islam Sandarkan Selalu Kepada Rasul Sallallahu Sallam Apa Yang Keluar Dari Lisan Beliau Baik Itu Ayat Al-Quran Ataupun Hadis Hadis Beliau Yang Yang Autentik Itu Yang Jadi Pegangan Maka Begitu Sahabat Zari Kenapa Melakukan Hal Ini Karena Saya Pernah Melihat Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Pernah Pipis Pernah Kencing Kemudian Beliau Berbudu Dan Beliau Tidak Nyopot Sepatunya Sama Seperti Saya Ini Kemudian Fakal Al-Amas Berkata Al-Iyum Al-Amas Ya Kola Ibrahim Berkata Ibrahim Ibrahim Anakai Para ulama Dahulu Merasa Takjub Dengan Hadis Ini Mereka Merasa Takjub Dengan Hadis Ini Kenapa Apa Masalahnya Karena Sahabat Jarir Ini Masuk Islam Itu Belakangan Masuk Islam Belakangan Belakangan Ya Maka Ketika Jarir Masuk Islam Itu Setelah Turunnya Ayat Al-Ma'idah Yaitu Ayat Tentang Wudhu Ya Artinya Apa Ketika Ayat Wudhu Turun Ya Basulah Cucilah Wajah-wajah Kalian Cucilah Tangan Tangan Kalian Sampai Siku Basulah Rambut Cucilah Kaki Kalian Ya Nah Jarir Masuk Islam Setelah Itu Pak Setelah Ayat Wudhu Ini Dan Jarir Melihat Nabi Sallallahu Assalam Apa Membasul Di atas Di atas Kedua Sepatu Beliau Berarti Apa Berarti Syariat Ini Adalah Tidak Dimansuh Ya Meskipun Sudah Turun Ayat Wudhu Tetap Nabi Sallallahu Assalam Membasul Di atas Sepatu Beliau Ya Karena Di antara Argumen Orang-orang Yang menentang Hal ini Orang-orang Sian Yang lainnya Mengatakan Oh Enggak Ya Membasul Di atas Dua Sepatu Sudah Dinasek Sudah Dihapus Dengan Ayat Wudhu Memang Dulunya Boleh Tapi Setelah Turun Ayat Wudhu Sudah Enggak Boleh Nah Para ulama Merasa Tajib Dengan Hadis Jarir Ini Jarir Kan Masa Islam Belakangan Ya Ketika Setelah Turunnya Ayat Wudhu Jauh Ya Maka Ini Menunjukkan Bahwasannya Syariat Membasul Di atas Dua Huf Ini Masih Terus Berlaku Meskipun Setelah Turunnya Surat Al-Ma'idah Ya Ayat Yang Kenam Makanya Berkata Imam An-Nawawi Mensyar Hadis Tersebut Kualan Nawawi Maknahu Maknanya Adalah An-Nallaha Cha'ala Kuala Fi Surat Al-Ma'idah Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di dalam Surat Al-Ma'idah Fagsili Wujuhakum Cucilah Wajah-wajah Kalian Wa Aidiakum Ilal Marafiq Dan Tangan Tangan Kalian Sampai Siku Siku Wamsahu Biru Sikum Dan Basullah Kepala Kepala Kalian Wa Arjulakum Ilal Kabain Dan Cucilah Kaki Kaki Kalian Sampai Dua Mata Kaki Falau Kana Islamu Jarir Mutak Diman Ala Nuzul Ma'idah Seandainya Islamnya Jarir Ini Masuk Islamnya Sebelum Surat Al-Ma'idah Ya Jadi Jauh Sebelum Sebelum Terun Al-Ma'idah Ini Maka Maka Ada Kemungkinan Bisa Disitu Kita Diskusikan Bisa Kita Bantah Hadis Ini Sudah Dimansuh Dihapus Oleh Surat Al-Ma'idah Kalau Islamnya Jarir Sebelum Surat Al-Ma'idah Namun Jelas Jarir Ini Masuk Islam Belakangan Setelah Syariat Sudah Lengkap Jarir Baru Masuk Islam Maka Jelas Jelas Tidak Mungkin Hadis Ini Dihapus Oleh Ayat Ayat Salah Satu Syarat Ketika Mansuh Nasuh Itu Boleh Diterima Adalah Apabila Diketahui Mana Yang Duluan Mana Yang Belakangan Karena Memang Ada Ada Yang Namanya Nasuh Ada Nasih Walmansuh Ada Terkadang Satu Ayat Dihapus Oleh Ayat Lainnya Ada Juga Ayat Yang Dihapuskan Oleh Hadis Nabi Salah Senang Ada Pula Hadis Yang Dihapuskan Oleh Ayat Al-Quran Al-Kerim Maka Maka Ketika Seseorang Hadis Ini Telah Dinasah Oleh Ayat Ini Itu Harus Jelas Bahwasannya Hadis Ini Datang Duluan Dan Ayat Ini Datang Belakangan Kalau Tidak Maka Tidak Boleh Seseorang Mengatakan Hadis Ini Sudah Dinasah Sudah Dihapus Hukumnya Syaratnya Agar Nasah Diterima Adalah Harus Diketahui Mana Yang Duluan Mana Yang Belakangan Karena Kalau Tidak Ini Dihapus Oleh Ini Loh Bisa Jadi Sebaliknya Justru Ini Yang Menghapus Yang Ini Karena Tidak Diteketahui Mana Yang Duluan Nah Disini Jelas Jabir Ini Masuk Islam Setelah Ayat Duduk Menunjukkan Jelas Juga Mungkin Dinasah Ketika Kita Mengetahui Bahwasannya Islam Jarir Itu Belakangan Setelah Turunnya Surat Al-Ma'idah Alimna Anna Hadithahu Yukmalubihi Kita Jelas Mengetahui Meyakini Bahwasannya Hadisnya Jarir Ini Adalah Bisa Diamalkan Wahua Mubayyunun Annal Murad Bil Ayah Gair Sahibil Khuf Dan Kita Mengetahui Bahwasannya Yang dimasuk Dalam Ayat Surat Al-Ma'idah Tadi Dan Cucilah Kaki-kaki Kalian Disini Itu Adalah Bukan Orang-orang Yang Memakai Khuf Kecualikan Bagi Orang-orang Yang memakai Khuf Boleh Tidak Mencopotnya Cukup Dibasuh Saja Maka Ini Menunjukkan Bahwasannya Hadis Itu Menghususkan Keumuman Ayat Tadi Ini Yang disebut Dengar Taksis Terkadang Ada Ayat Yang Menghapus Ayat Lainnya Ayat Dihapuskan Oleh Hadis Kadang Ada Yang Ayat Dikhususkan Oleh hadis Dikecualikan Ya Dan Kadang Ada Ayat Yang Diikat Oleh hadis Ya Maka Ini Adalah Beberapa Istilah Yang disebutkan Dalam Ilmu Usul Fikih Ya Maka Disini Sunnah Ini Menghususkan Bahwasannya Boleh Ya Memang Hukum Asalnya Ketika Berbutuh Itu Sepatunya Dicopot Dan Dicuci Kakinya Namun Diperbolehkan Ya Ketika Mereka Seseorang Tidak Pengen Mencopot Sepatunya Membasuh Diatas Kedua Sepatunya Tersebut Ya Namun Ya Untuk Membasuh Diatas Kedua Sepatu Itu Ada Syarat-syaratnya Ada Aturan-aturannya Ya Apa Saja Syaratnya Dan Ketentuannya Ya Syurutuh Syarat-syarat Ketika Seseorang Mau Membasuh Diatas Kedua Sepatunya Yustaratulijawazil Mashi Disyaratkan Ketika Seseorang Ingin Membasuh Diatas Kedua Sepatunya Anjal Bisal Khufaini Ala Wudhu Yaitu Syaratnya Ketika Dia Memakai Sepatu Tersebut Dia Dalam Keadaan Sudah Memiliki Wudhu Itu Syaratnya Jadi Ketika Pas Pakai Sepatu Dalam Keadaan Sudah Memiliki Wudhu Kalau Ketika Memakai Sepatu Dia Dalam Keadaan Belum Suci Belum Berwudhu Maka Tidak Boleh Dia Membasuh Diatas Kedua Sepatunya Apa Dalilnya Syarat Ini Dalilnya Adalah Hadis Dari Sahabat Al-Mughirah Bin Syu'bah Semoga Berkata Berkata Dulu Saya Pernah Pada Suatu Malam Bersama Nabi Dalam Suatu Perjalanan Maka Aku Pun Menuangkan Air Dalam Bejana Maka Beliau Pun Mencuci Wajah Beliau Mencuci Kedua Langan Beliau Beliau Membasuh Kepala Beliau Kemudian Aku Turun Untuk Melepas Sepatu Beliau Kan Apa Namanya Wajah Sudah Tangan Sudah Kepala Sudah Tinggal Kaki Nah Pikirnya Sahabat Mughirah Ini Kaki Dicuci Dilihat Nabi S.A.W. Masih Pake Sepatunya Maka Sahabat Beliau Turun Mau Mencopot Sepatu Beliau Maka Nabi S.A.W. Bersabda Dakhuma Biarkan Nggak Nggak usah Dicopot Dakhuma Nggak usah Dicopot Biarkan Dia Karena Sungguh Tadi saya Memakai Keduanya Dalam Keadaan Suci Artinya Makanya Boleh Untuk Dibasuh Nggak usah Dicopot Karena Syaratnya Apa Saya Memasukkannya Dalam Keadaan Suci Artinya Kalau Ketika Memakai Tidak Dalam Keadaan Suci Ya Memang Dicopot Berarti Nggak boleh Dibasuh Tapi Karena Beliau Memasukkannya Dalam Keadaan Suci Pas Maka Dalam Keadaan Sudah Punya Wudhu Maka Nggak usah Dicopot Dakhuma Fa'ini Adhultuhuma Tohirotaini Famasaha Alayhimah Beliau Membasuh Diatas Kedua Kuf Beliau Jadi Ini syaratnya Syaratnya Cuma satu Ini aja Pak Syaratnya Cuma satu Aja Kalau Mau Membasuh Diatas Kedua Sepatu Syaratnya Ketika Berwudhu Ketika Memakai Sepatu Harus Dalam Keadaan Punya Wudhu Jadi Misalnya Bapak Misalnya Di Pesawat Misalnya Di Pesawat Terus Batal Misalnya Maka Ketika Berwudhu Boleh Tidak Mencopot Sepatu Dengan Syarat Apa Dengan Syarat Ketika Makai Dalam Keadaan Suci Karena Sudah Masuk Waktu Isya Kita Cukupkan Materi Kita Dan Insya Allah Kita Lanjutkan Dengan Tanya Jawab Setelah Adhan Alhamdulillah Alhamdulillah Jalan Tidak Apabila Ada yang Ditanyakan Kami Persilahkan Untuk Ditanyakan Silahkan Berdikir Berdikir Apakah Ketika Kita Sedang Berwudhu Boleh Kita Berdikir Misalnya Ketika Ada Kumandang Adhan Pas Kita Sedang Berwudhu Boleh Nggak Kita Sambil Berwudhu Kemudian Menjawab Adhan Atau Ketika Sedang Berwudhu Ada Yang Bersin Alhamdulillah Boleh Nggak Kita Yah Muka Allah Wala Bersana Alam Ketika Kita Berwudhu Maka Diperbolehkan Untuk Berbicara Jadi Tidak Tidak Ada Ketentuan Bahwasannya Ketika Berwudhu Itu Harus Diam Ketika Berwudhu Itu Tidak Boleh Ada Keperuan Untuk Berbicara Sebagainya Nggak Ada Jadi Tidak Disyaratkan Ketika Berwudhu Itu Harus Dalam Keadaan Terus Mingkem Begitu Ya Atau Diam Terus Nggak Ya Namun Diperbolehkan Untuk Apa Berbicara Jika Memang Ada Ada Keperluan Termasuk Ketika Kita Sedang Berwudhu Kemudian Di Kemandangan Adhan Maka Boleh Bagi Kita Untuk Menjawab Itu Wallah Ada Pertanyaan lainnya Silahkan Apakah Huf ini Hanya Sepatu Yang Kulit Saja Bagaimana Kalau Sepatunya Sepatu Kain Maka Jawabnya Adalah Diperbolehkan Jadi Memang Keumumannya Pada Saat Itu Huf itu Dari Kulit Memang Bahan Yang Memang Digunakan Adalah Kulit Pada Umumnya Namun Bukan Berarti Bahwasannya Tidak Boleh Ketika Sepatu Tersebut Terbuat Dari Bahan Yang Lainnya Maka Tetap Diperbolehkan Selama Itu Adalah Sepatu Dan Memenuhi Syaratnya Maka Boleh Untuk Dibasuh Meskipun Sepatu Kain Sepatu Meskipun Bukan Sepatu Kulit Begitu Banyak Boleh Dibasuh Juga Ada Yang Lain Silahkan Ketika Kita Mau Membaca Musaf Al-Quran Apakah Kita Di Apakah Hukumnya Apakah Harus Berbudu Tidak Maka Para Ulama Berbeda Pendapat Tentang Menyentuh Musaf Apakah Disyaratkan Harus Berbudu Atau Hanya Dianjurkan Saja Para Ulama Yang Mewajibkan Untuk Berbudu Ya Berdahlir Dengan Hadis Yaitu Subhanallah Subhanahu WaTala Ya Layam Suha Illal Mutah Harum Tidak Ada Yang Menyentuhnya Kecuali Orang-orang Yang Mutah Harum Maka Mereka Mendapat Disini Adalah Orang-orang Yang Yang Suci Ya Maka Melunjukkan Bahwasannya Ketika Menyentuh Musaf Harus Dalam Keadaan Suci Berbudu Ya Namun Ya Kalau kita Lihat Tafsirnya Para ulama Maka Yang dimasuk Dengan Mutah Harun Disitu Adalah Para Malaikat Ya Dan Layah Masuh Disini Al-Quran Yang Berada Di Luhul Mahfud Ya Maka Sebenarnya Kurang Tepat Apabila Dijadikan Dalil Bahwasannya Tidak Boleh Menyentuh Al-Quran Kecuali Yang Yang Sudah Punya Wudu Ya Begitipul Ada Di Dalam Hadis Disebutkan Layah Masuh Kur'ana Illa Tahir Tidak Ada Yang Boleh Menyentuh Al-Quran Kecuali Orang Yang Suci Ya Nah Ini Dijadikan Dari Juga Berarti Harus Dalam Keadaan Suci Ya Karena Jelas Tahir Ya Namun Ya Dimantah Juga Oleh Para Ulama Karena Tahir Disini Adalah Ilmu Ismul Mustarok Tahir Ini Adalah Sebuah Nama Yang Memiliki Beberapa Makna Bisa Jadi Suci Disini Adalah Suci Dari Hadas Ya Artinya Harus Punya Wudu Bisa Juga Suci Disini Adalah Suci Dari Dari Ya Kekufuran Artinya Tahir Disini Adalah Orang Yang Yang Beriman Jadi Tidak Boleh Ada Memegang Musaf Al-Quran Kecuali Orang Yang Yang Beriman Adapun Orang Orang Kafir Tidak Boleh Ya Makanya Ada Hadis Larangan Membawa Musaf Ke Negeri Kafir Ya Apabila Tujuannya Disana Nanti Ya Dipegang Orang Orang Kafir Dan Akhirnya Menjadi Dihinakan Ya Maka Wallahu Cahlana Memang Terdapat Perbedaan Pendapat Di Kalangan Para Ulama Ya Dan Sebagian Para Ulama Yang Lain Berpendapat Hukumnya Adalah Dianjurkan Saja Ya Karena Hukum Asalnya Adalah Seorang Mumin Adalah Suci Ya Ketika Pernah Sahabat Abu Reroh Dalam Kadang Junub Maka Maka Dia Malu Menghindar Terus Ketika Mau Ketemu Rasul Dia Menghindar Terus Ya Akhirnya Dia Panggil Ngapain Kamu Kok Ya Umut Temputan Begini Ya Maka Kata Satu Beliau Mengatakan Ya Ini Junub Saya Ini Junub Ya Rasulullah Ya Maka Saya Malu Mau Ketemu Engkau Nanti Salaman Apa Malu Ya Nggak Mau Maka Kata Nabi Sallam Inal Mumin Sesungguhnya Seorang Mumin Itu Tidaklah Najis Seorang Mumin Itu Adalah Suci Ya Maka Memang Terdapat Pendapat Ada pun Kambir Berladi Wollahu Calla Alam Lebih Berpendapat Buasanya Dianjurkan Bagi Seseorang Yang Mau Membaca Dari Musaf Dalam Keadaan Dia Memiliki Wudhu Ya Dan Tidak Diwajibkan Ya Namun Sebaiknya Ketika Seseorang Membaca Al-Quran Ya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sendaknya Dia Dalam Keadaan Terbaik Ya Dalam Keadaan Memiliki Wudhu Sebagian Nabi Sallallahu Sallam Beliau Enggak Ingin Menyebut Tama Allah Dalam Keadaan Tidak Memiliki Wudhu Ya Begitipulah Kita Usahakan Ketika Membaca Al-Quran Yang Memegang Musaf Kalau Bisa Usahakan Dalam Keadaan Berwudhu Itu Tapi Sekali Ini Memang Terdapat Hilaf Di antara Perluan Perluan Dan Masing-masing Dengan Dalilnya Maka Kita Harus Belapang Dada Dalam Dalam Masalah Ini Wallah Hujan Baik Ya Kita Cukupan Pertemuan Kita Pada Malam Hari Ini Mudah-mudahan Apa yang Kita Pelajari Bisa Kita Amalkan Dan Menjadi Tambahan Ilmu Yang Beranfaat Dan Tambahan Pahala Di Mizan Kelak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh